Jika keindahan adalah surga, maka kepingannya pastilah Tanah Sumba. Bukan cuma alam, budaya yang lestari di sini menjadikan Sumba kaya untuk dicintai. Dari Kamung Adat Prai Ijing di Sumba Barat, gue Richard Gibson, dan gue Anet Eduarda, kami persembahkan keelokan Tanah Air Beta. Tidak ada di Sumba Barat. Terima kasih. Halo Kakak. Halo. Cuma dekat, kita di mana? Kita di mana? Kita ada di Sumba Barat. Kita lakirin Sumba Barat. Tepatnya di mana? Desa Prai Iji. Oh ya, kita tadi cuman pedis nih, yang berjalanan ini, Satu jam dari airporn ke sini. Call dari airporn ke desa Prai Iji ini satu jam. Eh, Ci, itu apaan? Ada penyambutan. Kakak, kami benar-benar kaget banget loh dengan tarian sambutan warga Kampung Prai Ijing yang begitu meriah ini. Ternyata ini adalah perpaduan dua jenis tarian. Sambil jalan. Tarian Kataga diperagakan oleh pria dan tarian Oleka diperagakan oleh wanita. Ini merupakan tarian selamat datang milik Kampung Prai Ijing yang berarti tarian kemenangan. Kampung Prai Ijing yang berarti tarian kemenangan. Terima kasih, Kakak seru banget kita habis menambut. Abis joget-joget nyanyi, Kak. Joget yang cowok kayak. Seru banget itulah adat mereka untuk nyambut kami. Benar, terima kasih. Selamat datang di Kampung Prai Ijing, Mas Bamba. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Aku aneh. Ini penyambutannya. Ternyata kedatangan kami juga ditunggu oleh Kepala Desa Tebarah, Bapak Martin. Sangat hangat. Kami juga diberi selendang tenun dan sajian sirih pinang. Selendang dan sirih pinang ini merupakan simbolis ucapan selamat datang kepada para tamu. Penyambutan kami tak hanya sampai dimakan sirih pinang, Kakak. Kami juga harus mengikuti upacara potong ayam yang dilakukan oleh sang rato atau tetua adat. Upacara ini didamakan sebagai manawutana, yaitu proses meminta izin kepada para leluhur. Dari upacara inilah kami sebagai para tamu akan mengetahui apakah diperbolehkan atau tidak untuk melakukan kegiatan di kampung ini, Kakak. Ini yang bagus, ini yang mati. Lebih ini tuh, artinya bagus. Selain itu apa lagi? Ada lagi. Ada lagi? Menurut kepercayaan kampung Prai Ijing, tetua adat ini sedang menyapa para arwah leluhur di tempat ini menggunakan media ayam, beras, dan sirih pinang untuk memberi tahu dan meminta izin atas kedatangan kami. Karena sudah diterima, nah mari kita pulang, kita singgalkan di rumah. Oke, let's go Ina! Ayo! Setelah mengikuti acara Manawutana, kami diajak ke rumah Ina dan dipakaikan pakaian adat Sumba. Wih, ada parangnya. Oh, enggak pakein dong. Aku enggak tahu cara pakein. Aku enggak tahu cara pakein. Iya, pakein aku ini. Aku coba pakein, pakein. Kaklum yang aku pake ini bernama Mamuli. Bentuknya seperti rahim wanita, sebagai simbol sosok ibu yang menghasilkan keturunan bagi keluarga besar dan pengayom bagi keluarga. Kain sarung yang aku pake ini bernama Yeella Baleco. Ini sebagai simbol kesotanan dalam berpakaian. Nah, kalau kain yang aku pake ini namanya Kalabu. Dan ikan kepalanya bernama Kapu Otak. Oh iya, ada satu lagi. Parang ini bernama Katopo Kakak. Kalobo, Kapu Otak, dan Katopo adalah aksesoris pakaian adat pria Sumba. Gimana kakak? Kami udah cocok belum menjadi warga kampung Praijing? Sumba terkenal dengan tradisi adat tahunan yang disebut Pasola. Pasola merupakan tradisi olahraga ketangkasan yang menggabungkan keahlian berkuda dan melempar tombak bagi para lelaki Sumba yang diadakan untuk menyambut tahun baru dalam kepercayaan marapu atau saat panen. Sayangnya, kedatangan kami belum bertepatan dengan acara Pasola yang sesungguhnya. Tapi, Ina dan Ama akan membawa kami untuk melihat para lelaki Sumba latihan ketangkasan berkuda kakak. Nek, tarikkan lihat yang terkesolah. Ayo, ayo. Ini seru banget. Ada yang letihkan ke Sola. Masola, Kakak, kita lagi diajak punya latihan semuanya. Lanteng banget. Nggak cuma anak-anak kecil, orang tua pun banyak yang menonton latihan ini. Tuh, lihat Ina yang satu ini. Semangat sekali memberi semangat dengan teriakan khasnya. Pasola biasanya diadakan di Wanokaka, Lamboya, dan Gawra Saat latihan ini, para pemuda menggunakan batang umbi-umbian sebagai pengganti lembing atau tombak lain Di latihan ini, ada dua kelompok yang berhadapan Banyak yang masih remaja, tapi udah jago-jago berkudanya ya Setelah keseruan melihat latihan ketangkasan berkuda Kami diajak kembali ke kampung Prai Ijing untuk mandiin kuda kakak Sekarang kita lagi mandiin kuda Mama, jadi ini air dari mana? Dari matahirnya ya? Iya, jadi ini air yang besar Selain buat mandiin kuda gini, buat apa lagi? Bisa buat minum Bisa buat minum juga? Oh ya, matahir ya? Tuh, ada anak-anak lagi main Oh, ada yang main Bisa ke sana kali ya? Maju deh Lo gak mau? Udah mandiin kuda aja Hai dek! Wah, bangun Wah, dia bangun Udah kelar kata dia Anyway, banyak anak-anak kecil yang lagi main air juga disini Happy banget sih liatnya Wah kakak, seru banget bisa ajak adik-adik ini main bareng Ayo adik-adik, kejar kakak Wah, berkumpul, bercanda, dan bermain bersama adik-adik kampung ini adalah kebahagiaan yang tersendiri yang jarang aku dapetin di kota Terima kasih adik-adik sudah mau memberi waktu dan bermain bersama kami Oke, satu, dua, tiga Tahniah Urtepa! Lebih baik disini Rumah kita sendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih